Ya, hari ini menuju pasca dan penampitan dan peneguhan Majelis Jepang, BKI Pemil yang baru. Ada 182 Majelis Jepang, dua orang tidak hadir, yang hadir 180. Diharapkan nanti dua orang tersebut akan terjadi peneguhan sesuai pada minggu yang akan datang. Peneguhan berkenan dengan pelayanan-pelayanan sesuai kondisasi dari SDI, yang terjadi secara seretak ditegukan di tahun 2022 dan akan bertugas hingga 2027. Ini juga sama dengan keperluasan di tiap klasis, maupun sinodi, 2022-2027. Nah, untuk itu, pelayanan yang dimaksud ini kalau ada lagi di semak yang nanti sampai tahun depan, kita mulai dari 2022. Jepang, kalau yang 2021 terjadi di semak yang nanti. Nah, kemudian seluruh pelayanan Jepang ini kalau membuat akan sangat takut. Ya, berikutnya. Hari ini, mati rata-rata tentang Yesus menempatkan diri kepada para murid. Yang pertama, para murid ini khawatir, lalu-lalu, takut bahwa seolah-olah itu hantu yang ada. Karena dalam situasi itu, mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi Yesus harus mengajar kepada mereka bahwa proses kebangkitan itu sesuai dengan firma Tuhan yang ada pada perjanjian. Bahwa Yesus itu orang yang mereka mati dari murid. Karena sebetulnya, dia perlu meyakinkan orang muridnya dengan menunjukkan bukti-bukti yang akan melambah kakinya yang terpatu kerajaan. Setelah itu, dia memerintahkan supaya mereka menunggu dia di kota Yerusalem, sampai datangnya ada petang-petang. Hal yang penting sekali bagi kita, mendukung itu sendiri tentang kombak undarga individu ini juga menilai perjanjian latihan untuk menyertai lapang- Gegenrupa yang paling tinggi. Capell, ranking 413 Jam 2018 Terima kasih.